Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah Merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami maupun istri Seperti yang kita tahu, dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri Akan tetapi dalam hal ini, seorang istri mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga Terutama istri yang solehah Rasulullah SAW pernah bersabda Dunia itu penuh dengan kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah Hadis riwayat muslim Sedangkan kaum laki-laki dalam rumah tangga Sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT Yang tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka Sebab itu, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada Oleh karena Allah telah memelihara mereka Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya Maka nesehatilah mereka Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka Dan pukullah mereka Kemudian jika mereka menta'atimu Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan Laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga Akan tetapi tanpa kita sadari Dalam kehidupan keluarga Tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang Dari ketentuan Allah dan telah melanggar hak-hak istrinya Lalu apa saja dosa suami terhadap istri tersebut Yang pertama adalah tidak mengajarkan ilmu agama Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah Kewajiban bagi para suami Karena dalam hal ini Kewajiban suami adalah Untuk memelihara diri dan keluarganya Dari pedihnya azab kubur dan siksa neraka Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 Allah SWT sudah berfirman Hai orang-orang yang beriman Pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Keras dan tidak mendurhakai Allah Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan Bahwa kewajiban seorang suami adalah Mengajarkan istri dan anak-anaknya ahlak yang baik Supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka Yang bahan bakarnya adalah Manusia yang melalaikan perintah agama Lalu yang kedua Tidak merasa cemburu Ada kalanya sifat cemburu sangat diperlukan Terutama ketika kita sudah berumah tangga Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga Rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya Dari sifat dan sikap yang kurang terpuji Dalam hadis riwayat An-Nasai sudah dijelaskan Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat Yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Wanita yang menyerupai lelaki Dan Ad-Dayyut Yang dimaksud Ad-Dayyut atau Dayus adalah Seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan Terhadap istri atau keluarganya sama sekali Yang ketiga Tidak memberi nafkah istri Hal ini sudah banyak terlihat pada masyarakat kita Yakni suami yang tak malu melantarkan anak istrinya Tanpa diberikan nafkah lahiriah Dan justru malah istri yang diminta untuk bekerja Kalau kita mau berfikir Seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya Demi mengabdi kepada suami Dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami Akan tetapi Perjuangan hidup dan mati seorang wanita tersebut Seolah tiada artinya di mata seorang suami Sungguh yang demikian itu suami telah berdosa besar kepada istrinya Rasulullah SAW pernah bersabda Seseorang cukup dipandang berdosa Bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya Hadis sirwayat Abu Daud Imam Muslim Ahmad dan Tabrani Yang keempat Membiarkan istri bekerja untuk suami Sudah tak heran lagi Banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian keluarganya Namun yang banyak kita lihat justru malah kebalikannya Yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarga Dan suami sebagai kepala rumah tangga Malah enak-enakan di rumah Tanpa berfikir bahwa Peran seorang suami adalah Sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab Memberi nafkah untuk keluarganya Rasulullah SAW bersabda Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita Hadis sirwayat Ahmad Bukhari, Tirmizi, dan Nasai Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarganya adalah suami Jika suami menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada seorang istri Maka hidupnya tidak akan beruntung Yang kelima Memiliki perasaan benci kepada istri Perlu diketahui Perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu Benci adalah Suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan Dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya Berbuat baik kepada orang yang membenci Sedangkan perasaan cemburu adalah Rasa curiga atau kurang percaya kepada seseorang Termasuk juga dalam hal ini adalah istri sendiri Akan tetapi Rasa cemburu akan hilang Manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu tindakan atau yang dicurigai Atau setelah mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahan Rasulullah SAW bersabda Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman Jika dia tidak menyukai satu ahlak darinya Dia pasti meridoi ahlak lain darinya Hadis riwayat muslim Lalu yang keenam Tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya Para suami biasanya merasa Kalau sudah memberikan nafkah lahiriah Tugas suami sudah selesai Padahal kita tahu Tugas seorang istri sangatlah berat Meskipun sebagai kepala rumah tangga Dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga Hendaknya ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri Bahkan seorang Rasulullah SAW Telah mencontohkan untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya Dan jika datang waktu sholat Maka beliau pun keluar untuk sholat Hadis riwayat Bukhari Yang ketujuh menyebar luaskan aib istri Dalam hal ini aib seorang istri merupakan aib dalam keluarga Dan tugas keluarga adalah menutup aib tersebut Supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Di antara orang yang paling buruk dudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah Seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya Hadis riwayat Muslim Yang kedelapan Menyakiti istri secara fisik Hal ini masih saja terjadi pada masyarakat kita Perbuatan memukul Menendang atau menyakiti istri secara fisik Malah banyak dilakukan oleh para suami Menyakiti istri secara fisik merupakan Dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam Karena wanita merupakan kaum yang harus dilindungi Karena kelemahannya Rasulullah SAW bersabda Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan Memberinya pakaian jika engkau berpakaian Tidak memukul wajah Tidak menjelek-jelekannya Hadis riwayat Ibnu Majah Kemudian yang kesembilan Meremehkan kedudukan istri Yang dimaksud meremehkan kedudukan istri adalah Para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahirnya Kemudian meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja Karena harus mengurus rumah tangga Untuk itu saya sarankan khususnya bagi para suami Mulai sekarang Bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga Insya Allah Apabila dalam keluarga saling membantu Saling menutupi aib keluarga Saling menghargai satu sama lain Keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah Mewaddah warrohmah dan berkah Sahabat beriman Itulah sembilan dosa suami terhadap istri Yang biasanya dilakukan dengan sadar ataupun tanpa sadar Awalilah kehidupan rumah tangga kita dengan kebaikan Insya Allah Akan menuai kebaikan pula dalam rumah tangga tersebut Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!